Saya dulu pernah mengasuh satu pesantren Kedatangan seorang ibu Dia adukan anaknya Ustadz, anak saya itu Susah sholatnya Sulit, ibu sudah ingatkan? Sudah Berapa kali? Sering Sudah ibu, ibu gak usah ingatkan lagi Nanti malam ini Ibu bangun, sholat tahajud Di kamar anak ibu saat dia tertidur Kemudian Ibu berdoa kepada Allah, minta Cara berdoanya, mohonkan kepada Allah dengan segala fungsi keibuan ibu Katakan, ya Allah Engkau yang menitipkan anak ini kepada saya, bukan kepada Ibu yang lain Engkau yang menjadikan iya, ya Allah, dikandung dalam Rahimku, bukan di rahim perempuan lain Engkau yang telah tetapkan iya, ya Allah Disusui olehku, bukan oleh ibu yang lain Engkau yang amanahkannya kepada aku, ya Allah Untuk aku pertanggung jawabkan di hari kiamat nanti Maka aku mohon kepadamu di kehandingan Malam ini, ya Allah Berikan aku solusi dan kemudahan Untuk mendidik anak itu, sehingga mudah aku pertanggung jawabkan Di hadapanmu, ya Allah Ya Allah, jangan wafatkan aku, kecuali kau telah jadikan anak ini Ya Allah, sebagai anak yang baik dalam pandangan Jangan kau wafatkan aku, ya Allah Kecuali kau telah berikan aku solusi Untuk menuntaskan amanah ini, ya Allah Minta, hari pertama Hari kedua, nanti setelah tiga malam Coba ibu kesini lagi, apa yang terjadi Atau apa yang terjadi Begitu hari yang ketiga Ibu ini datang Datang jam tujuh kurang sedikit Dari kejauhan, sudah mengeluarkan suara yang sangat kencang Dia katakan, Ustaz Masya Allah Dan tangan kanannya menggenggam satu bungkusan, masih uduh Pagi-pagi Ibu, kenapa ceria sekali Anak saya Sudah sholat, Ustaz Tiga hari Kok bisa, saya bilang Ternyata di malam yang ketiga itu Dia bangun, dia peluk ibunya Rupanya saat ibunya berdoa di malam pertama Mendengar terisakan tangisan Dia mulai tersadar, tapi sambil malas-malas dia tiduran Hari kedua mendengar tangisan isakan Dia mulai menyentuh kepada hatinya Hari ketiga begitu terisak Dia turun dari kasurnya, dia peluk ibundanya Dia minta maaf, dia ciup kakinya Maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya, saya dengar doa mama Saya gak sholat, itu bukan karena gak sholat Tapi bukankah mama juga sekarang baru sholat Bukankah ayah begitu sibuk, pernah ngajak saya sholat dan sebagainya Keluar kemudian unok-unoknya Keluar kalimat-kalimatnya Tapi kalimat ibu yang menyentuh itu menyentuh ke dalam sanubarinya Dia katakan, saya berjanji hari ini saya akan sholat Begitu dia katakan sudah sholat Lalu minta santri untuk mengajarkan Kami khususkan satu orang santri mengajar Apa yang terjadi? Sholatnya bagus Dia mulai menghafal Quran Bahkan sejak saya pamit dari pesantin itu Hafalannya sudah dua juz Mungkin sekarang sudah selesai hafalan Qurannya Anda bayangkan Dari anak yang tidak pernah sholat Doa ibu yang sangat luar biasa Dengan doa itu merubah keadaan anaknya Sampai dia bukan sekedar sholat tapi menjadi bagian dari ahli Al-Quran Doa